Jumat pagi bertempat di lapangan kantor Gubernur Jambi, pemerintah Provinsi Jambi menggelar peringatan hari ulang tahun Kops Pegawai Republik Indonesia ke-48 tahun 2019. Peringatan ditandai dengan upacara bendera, yang bertindak menjadi inspektur upacara, ialah Sekda Provinsi Jambi, Dianto. Pada kesempatan ini, Sekda membacakan sambutan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam sambutannya Presiden RI menegaskan, ke depan untuk Eselon 3 dan 4, kemungkinan besar akan dihapus. Pada kesempatan ini juga, Sekda menyerahkan tanda kehormatan Satya lancana karya Satya dari Presiden RI dan menyerahkan hadiah kepada Pegawai Negeri Sipil Teladan di lingkup Pemprov Jambi berdasarkan keputusan Gubernur Jambi. Sekda Provinsi Jambi, Dianto mengatakan, berdasarkan sambutan Presiden yang akan memangkas Eselon 3 dan 4, Saat ini dirinya belum mengetahui apakah pemengkasan juga akan berlaku di pemerintah Provinsi Jambi. Dirinya menambahkan, intinya yang disampaikan Presiden pada sambutan ini, ialah menginginkan kerja yang cepat dalam melayani masyarakat. Kita belum tahu apakah ini di pemerintah pusat saja, apakah ini juga nanti untuk di pemerintahan Provinsi dan pemerintah pemerintahan kabupaten kota. Intinya kalau sesuai tadi sambutan yang saya sampaikan, khususnya Pak Presiden bahwa beliau menginginkan kerja yang lebih cepat dalam melayani masyarakat di negeri ini.